Kalo tadi itu memang terkenalnya dengan biasanya orang, wuh ini anjing galak, nyerang dan sebagainya. Tapi kalo ini beda, karena ini sekarang kita akan melihat anjing yang langka ini. Enggak. Di Indonesia jarang. Oke. Di Indonesia jarang. Mahal? Mahal jarang. Harganya mahal, namanya Tibetan Masif. Masif, namanya udah masif gitu ya. Jadi dari Tibet. Tibet. Oh. Cina. Pancoran sih ini Tibet. Itu tebak. Kita lihat dulu videonya seperti apa sebelum kita undang ke studio. Anjing Tibetan Masif merupakan anjing terbesar di dunia. Iya, ini terlihat dari ukurannya yang begitu besar, dengan berat badan bisa mencapai di atas 50 kg. Belum lagi bulu-bulu lebatnya yang seolah semakin menambah kesan angker anjing ini. Doki adalah nama lain Tibetan Masif, yang merupakan anjing legendaris dari dataran tinggi Tibet. Bagi sebagian masyarakat Cina, anjing Tibetan Masif adalah simbol status kemakmuran. Hal ini terkait dengan harga anjing ini yang bisa mencapai miliaran rupiah. Wow, luar biasa kan? Baik. Langsung aja ini adalah Tibetan Masif. Weee. Wow. Lewat red kalpet. Oke, silahkan, silahkan. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Wih, gede banget. Kamu ganteng sih? Kamu gede banget kamu. Saya gak takut digigit kamu, saya takut dijilat semuka. Silahkan, silahkan. Sini, Kuzo. Gede banget. Oh, yang namanya adalah Kuzo. Kuzo. Oh, Kuzo. Kuzo. Kuzo ini gede banget kayaknya ya. Gede banget. Ini Kuzo umur berapa? Ini 3 tahun. 3 tahun? Iya. Bongsel ya. Emang begini, emang begini. Ini mungkin yang pertama ditanya adalah harganya berapa ya? Iya. Jadi sebenarnya miliaran itu adalah hanya di China sebenarnya. Itu. Kok orang tuh ketauan aslinya tuh kalau didekatin anjing gini loh. Iya. Kalau cowok kan, eh. Daun. Kaka. Apa itu? Awas kamu gigit saya. Gitu dong. Enggak, acting banget ya. Gimana miliaran kalau di China? 2013 itu memang sampai jutaan dolar. Tapi itu hanya di China sebenarnya. Karena ada mitos di sana, kalau belum punya Tibetan, belum orang kaya. Itu hanya di China sebenarnya. Kalau di Indonesia? Indonesia. Di luaran range harga Tibetan itu papis 5.000 sampai 7.000 US. 5.000 sampai 7.000 US. Iya. Itu yang papis. Jadi 100 jutaan lah ya. 100 jutaan. Wah. Itu kalau beli dia berapa nih? Karena ini sudah champion, sudah top dog juga di Indonesia. Terakhir di tahun 20.000. 20.000. Wih. Mahal kamu. Hebat ya. Tapi memang kita gak mau. Tapi gak dilepas juga. Gak. Iya. Gak dilepas juga. Ini pertanyaan saya, makannya berapa banyak ya? Ini makan sehari 800 gram. 800 gram itu apa daging? Dog food. Dog food. Kering juga? Kering. Kering juga. Tapi daging dikasih? Daging, dulu kita pernah pakai daging tapi sekarang sudah enggak. Sudah enggak daging. Sudah enggak. Ini champion. Champion. Dalam? Dog show. Dog show nya apa yang dinilai? Yang dinilai itu anjing itu. Jadi setiap breed kan ada standarnya. Kalau dia? Nah. Setiap anjing yang mendekati standar itu dinilai. Misalkan struktur. Badan. Gigi. Kaki. Muka. Ya kaki. Jadi apa dia? Maksudnya dia berdiri doang duduk dinilai? Nah harus berdiri. Berdiri dinilai. Dia nurut gak ini? Bisa disuruh berdiri? Ini kan anjing dog show jadi kita gak latih obedience seperti anjing lainnya gitu. Jadi kalau di dog show itu yang dilihat movement larinya, power kakinya seperti apa gitu. Kalau ini enggak? Ya itu yang dinilai kalau di dog show. Ini anjing dog show. Tapi bukan maksudnya bukan bisa ini bisa itu? Bukan. Tapi dari tadi aku lihat lidahnya keluar terus ini kan kepanasan kayaknya ya. Panas ya. Berarti biasanya tidur harus di ruangan ber-AC atau? AC 24 jam. AC 24 jam. Oke. Jadi ada pelatihnya katanya ya? Ya ada pelatihnya. Mana? Mas Agus katanya. Ini Agus. Masuk. Silahkan Mas Agus. Silahkan Mas Agus. Mungkin ya Mas Agus. Mas Agus bisa nganti. Halo Mas. Disuruh ngapain Mas Agus silahkan. Sebenarnya saya lebih ke staking kemudian apa namanya fokus sih. Karena kan dia anjing show jadi lebih ke fokusnya sama staking. Haya-haya. 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 Dia tahu pelatihnya. Iya loh. Langsung semangat. Haya-haya. Jadi kalau misalkan anjing show lebih ke fokus sama makanan. Supaya dia stay the house. Supaya dia stay. Jadi juri bisa lihat strukturnya nah seperti ini. Oh cara berdirinya, tegaknya, kaki belakangnya, depannya. Iya. Terus kemudian ada giginya yang diperiksa. Giginya harus batuk. Giginya harus batuk. Giginya harus sisir. Loh mantap banget tuh lihat. Coba giginya dilihat ada alamannya. Garman Molana nggak gitu ya. Giginya kok mana? Itu Ben ya. Oh iya. Ya kalau anjing show lebih banyak latih seperti ini. Jadi kayak waktu itu saya punya header ya dilihat cara berdirinya. Kalau header tuh harus nungging ke depan. Betul iya. Oh itu yang bagus. Yang bagus nunggingnya ke depan. Kaki belakangnya harus pendek. Satu ke belakang. Satu harus ke belakang gitu. Oke. Oke. Ini perawatannya mahal ya mas? Perawatan karena di anjing besar jadi lebih.. Banyak di vitamin kalsium. Kalsium sama vitamin bulu. Oke. Kalsium sama vitamin bulu. Karena dia berbesar jadi kita supaya kaki-kakinya nggak lemah gitu. Kemain kan ada berita tuh anjing apa ya. Husky. Iya. Dititipin di pet shop terus meninggal. Iya. Iya. Lu gimana tuh kalau menurut anda tuh? Cerita sebenarnya saya kurang tau ya. Tapi menurut saya harusnya ada info ke pemilik apa sih yang terjadi. Iya. Jadi nggak sampai udah.. Nggak sampai udah didiemin. Iya didiemin. Dia cari tau sendiri. Iya kan. Anjing itu kan sama pemiliknya punya hubungan emosional. Betul. Jadi kalau dia tau tadinya nggak apa-apa tau tau apa-apa kan pasti ada sedihnya gitu. Iya iya. Harusnya dia info aja apa yang terjadi. Apa yang terjadi ya. Tapi jadi aku nambahin. Ngebahas soal itu ya Mas Dad. Memang tapi banyak banget pet hotel dan sejenisnya yang berkasus tapi tetep masih buka gitu. Jadi memang alangkah bijaknya kita sebagai pemilik binatang gitu ya. Kalau kita mau nitipin. Itu kita research juga gitu. Ya kita research. Dari tempat itu gimana. Banyak banget yang kayak gitu bukan satu dua. Iya bukan satu dua. Iya. 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 Terutama anjing-anjing yang harus dingin itu kebanyakan kena heat stroke. Oh ya. Apalagi haski ya. Iya karena panas dia nggak tahan jadi heat stroke. Betul-betul. Ini tadi selain gigi Mas. Kaki, ekor misalnya dalam satu show tadi lomba tadi. Betul. Dinilai juga nggak? Dinilai. Ekor juga punya standarnya tidak boleh terlalu pendek. Mungkin bisa dikasih lihat kaki atau buntutnya panjangnya seapa gitu Mas. Aduh. Bener juga. Masa saya diukur juga. Oh itu buntutnya tuh. Sorry. Buntut itu harus dibawah tekuk sini. Harus sampai. Oh itu apa lututnya? Iya lutut bawah ini. Jadi juri akan mengukur sampai disini nggak. Kalau dia lebih pendek misalnya dari sini. Oh itu udah foam. Sisir itu untuk itu ya. Iya sisir. Berarti yang dinilai memang foam bentuknya ya. Betul. Semakin dia mendekati standar itu semakin sempurna. Tapi ini termasuk apa? Anjing main? Anjing. Jaga atau? Iya ini guardian dog ya. Artinya dia sangat protektif. Oh. Jadi dia kalau di rumah atau di channel misalnya ada orang yang datang dari jauh. Baru suara aja dia udah tau. Dia udah gonggol. Udah gonggol. Jadi sangat protektif memang sifatnya. Uang mendok. Ini kan beratnya kayak gini. Saya dengar-dengar katanya anda pernah patah kaki gara-gara ditabrak sama dia. Kira-kira setahun lalu. Setahun hampir dua tahun lalu. Jadi saya main. Jadi biasa kalau dikeluarin saya jauh dia lepas gitu lari. Nah ini gak berhenti dia nabrak kaki saya. Sampai berapa bulan saya pakai tongkat. Kanan kiri? Yang kiri. Ditabrak gitu aja? Iya ditabrak. Enggak, gak patah sih. Tapi bener-bener ini. Lengsel lah ya. Lengsel. Ya dianya padahal mau main. Mau main. Dia sengaja. Iya dia mau harus. Biasanya dia berhenti tapi hari itu dia gak berhenti. Iya. Kangen kali kangen. Sama saya dulu waktu yang saya punya header. Kalau main saya pasti baret-baret. Iya. Caka. Gak gigit. Gigit tapi gigit main. Gigit main buat dia kan kita baret. Iya. Cakarannya kan. Dia main buat kita yang ngunyah kan. Tapi ini sekarang berat dan tingginya berapa nih? Ini hampir 60 sekarang. 60 kilo. 60 kilo. Masih bisa lebih besar lagi atau nggak? Bisa sampai 80. Bisa lebih tinggi lagi? Tinggi sudah. Sudah mature. Sudah segini. Tinggi sudah segini tapi dia bisa lebih besar lagi. Memang gagal banget ya ganteng ya. Tinggi. Ya udah kawinin pak. Ini gak bisa tinggi lagi ya. Udah mentok. Cepel juga. Enggak. Hehehe. Gakain orang cefer. Gakain orang cefer. Bisa sama. Jadi kalau Guzoni makannya hanya dog food, daging, nasi. Nasi nggak. Sayur. Sayur nggak. Nggak. Dog food aja. Kalau misalnya weekend gitu Mas. Ada misalnya rekreasi binatang itu ada nggak sih Mas? Ada kadang-kadang kita bawa ke tempat-tempat pet area gitu. Area terbuka. Iya. Kita buat sosialisasi. Oh oke. Oke gini. Saya mau break tapi gini. Ya. Saya itu kan pernah punya 12 ekor anjing. Ini anjing saya ini. Ini. Gede pasti kan. Tadi segini. Naik lagi. Ateninnya aja gede. Gede. Biasanya orang gede itu pihakannya anjing gede. Turunannya sama Tibetan Mastiff juga. Serius. Wow. Cuman anjing saya beda. Kenapa? Anjing saya tuh vegetarian. Vegetarian? Kenapa dia nggak makan daging? Kenapa? Dia nggak makan daging. Oh iya masa. Kan kesian dengan hewan-hewan lain. Oh dia pengertian ya. Dia pengertian. Nanti-nanti. Abis ini saya keluarin. Wah lebih besar. Awas gigit pan. Nggak mau wak. Kalau jalan lari pagi sama saya tuh. Saya ganding orang-orang takut. Oh sorry. Karena gagah banget ya. Tapi jinak kan. Takut sama gua. Oh. Tapi selain satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih. Dia tuh sering males makan kan. Kalau pom itu dia agak picky kan makanannya. Jadi kalau dia udah nggak mau makan sama sekali. Akhirnya kita. Eh sabar sabar. Jadi masih. Mesti. Apa. Mesti vegetarian belum di. Anda diam. Oh. Lu galak banget sih. lower. Ah. La. Ha. Sampai jumpa.